Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar soli-soliha? Tiga alif, tiga badan, tiga ta Semoga hari ini kabar kalian dalam keadaan sehat semua ya Amin Alhamdulillah Jumpa kembali dengan Ustazah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam Kali ini Ustazah masih membahas tentang pelajaran 10 Hanya saja materinya berbeda dengan pekan kemarin Materi kali ini yaitu tentang sikap bersyukur Nah sebelum Ustazah sampaikan penjelasannya Ustazah mau bertanya terlebih dahulu Ada yang sudah tahu apa arti sikap bersyukur? Benar Sikap bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah SWT Karena Allah telah memberikan banyak sekali nikmat yang kita terima Nah soli-soliha Karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita Sampai kita sendiri tidak akan mampu menghitungnya Sesuai dengan firman yang Allah sampaikan Di surah Ibrahim ayat ke-34 yang artinya Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Miscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya Nah Ustazah bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah? Baik soli-soliha Ternyata bersyukur kepada Allah Dapat dilakukan dengan tiga cara Yaitu yang pertama Bersyukur dengan hati Bersyukur dengan hati Yang dimaksud disini Yaitu hati merasa senang Atas segala nikmat yang Allah berikan Yang kedua Bersyukur dengan lisan Bersyukur dengan lisan yang dimaksud disini Yaitu Kita memuji kebesaran Allah Atas segala nikmat yang telah Allah berikan Dengan mengucapkan Alhamdulillah Yang ketiga Bersyukur dengan perbuatan Yaitu Memanfaatkan nikmat yang diperoleh Sesuai dengan tujuan pemberiannya Contohnya seperti ini Kita diberikan mata Diberikan mata yang sempurna Kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik Kita diberikan telinga Kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang baik Misalnya mendengarkan nasihat orang tua Terus kita diberikan mulut yang sempurna Kita gunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik pula Dan kita diberikan tangan yang sempurna Maka kita gunakan untuk selalu menolong orang Nah selain daripada itu Saat kita diberikan nikmat berupa harta Kita bisa menyantuni orang-orang yang membutuhkan Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan Dan jelaskan barusan Kalian dapat memahaminya Setelah ini kalian boleh mengerjakan tugas dari Ustazah Sekian dari Ustazah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!